Shalom saudara Bapak Ibu dimanapun saudara berada, senang sekali kita hari ini akan belajar lagi firman Tuhan, Bible Study. Nah sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, sebelum kita dapat sesuatu daripada firman Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk puji dan sembah Tuhan kita, mari kita siapkan hati kita saudara. Thank you Jesus. Ya Radha, Ya Radha, Ya Radha, Ya Radha. Seperti rusak yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah kesan, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya engkau pribadi yang mengenai hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku tak tahu dan bawaku. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Lebih dalam, lebih dalam untuk Tuhan. Terlebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat pada kasihmu. Seperti rusak yang haus, rindu aliran sungaimu. hatiku tak tahan menunggumu. Hatiku tak tahan menunggumu. Begitupun jiwaku Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Yang tersembunyi yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku Tuhan. Tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat pada kasihmu. Hanya engkau pribadi yang mengenai hatiku. Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku Tuhan. Tuh lebih dekat lagi padamu. Tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat pada kasihmu. Hanya engkau pribadi yang mengenai hatiku. Tuh lebih dekat lagi padamu. Tuh lebih dekat lagi padamu. Seluruh isi hatiku. Tuh lebih dekat lagi padamu. Tuh lebih dekat lagi padamu. Tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat pada kasihmu. 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 Tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat pada kasihmu. Tuh lebih dekat lagi puisil dalam indahnya dekat pada kasihmu. Jadi terangmu Bapak Jadikan kami garam Di tengah-tengah dunia ini Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Ku beri syukur hanya bagimu Ya Allah ku Ya Tuhan ku Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Ku beri syukur hanya bagimu Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Ku beri syukur hanya bagimu Ya Allah ku Ya Allah ku Ya Tuhan ku Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Ku beri syukur hanya bagimu Terima kasih Yesus 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 Amin, terima kasih Tuhan, yang dalam nama Yesus, kami siap belajar firman-Mu, in Jesus' name, amin. Sekali lagi shalom, saudara, salam damai, sukacita, buat kita semua, nah kita akan baca firman Tuhan, saudara, hari ini kita akan belajar dari imamat fasal yang ke-12, Nah, saudara, siapin, Bible-nya, saudara, sudah siap, dan juga jangan lupa siapkan, tentunya, cacatan saudara. Nah, saudara, biasa, saya selalu bilang bahwa sebelum baca firman Tuhan, kita harus punya hati yang rendah, hati di hadapan Tuhan, jangan merasa kita tahu semua, apalagi kita sedang berada baca di basal yang imamat ini, saudara. Nah, banyak hal yang tidak masuk akal, banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi kalau saudara pikir kembali berapa ribu tahun yang lalu, sampai sekarang berapa banyak hal yang berubah secara cultural, tapi Tuhan tetap sama, justru itu kita tidak mengerti apa yang dilakukan pada zamannya dahulu. Kadang-kadang saja kita tidak mengerti, saudara, apa yang orang tua kita lakukan, mitos-mitos dari berbagai suku bangsa, kita tidak mengerti semua itu. Tapi tidak mengerti bukan berarti meniadakan arti dibalik semua itu. Jadi kita humble our heart, saudara, kalau saudara ada konflik, ada dosa, yang saudara tahu baik sengaja dan tidak sengaja dilakukan, saudara, mari kita minta ampun ke Tuhan, Bapak ampuni kami semua kalau hati kami masih menyimpan sesuatu yang tidak benar, masih ada konflik dengan kiri-kanan, saudara, Tuhan kami minta ampun daripada-Mu karena kami mau belajar firman-Mu pada hari ini. Nah, imamat pasal yang ke-12. Mari kita baca, saudara. Imamat dari 11 sampai 15 berbicara mengenai status najis atau tidak najis. Kalau bahasa Inggrisnya itu clean atau unclean. Mungkin kalau najis, buat saya pribadi bahasanya itu cukup strong, cukup kuat ya. Tapi itu bukan berarti orangnya najis atau salah atau berdosa. Itu hanyalah sebuah status yang diberikan oleh Tuhan, apakah orang ini boleh berada di dekat Tuhan atau orang ini tidak boleh dekat dulu dengan Tuhan dan harus melakukan suatu ritual. Supaya kembali boleh ada fellowship sama Tuhan. Jadi, Tuhan tidak menghukum orang itu, tapi memang ada status yang memisahkan antara bagaimana kita kalau mau dekat dengan Tuhan dan bagaimana kalau kita jauh daripada Tuhan, saudara. Simpelnya seperti itu saja. Dari 11 sampai 15 akan tentang ini semua. Kalau pasal yang 11 itu tentang makanan, ya, tentang binatang. Nah, saudara. Nah, hari ini tentang hal yang natural, yaitu melahirkan anak. Perikopnya adalah pentahiran sesudah melahirkan anak. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Dan katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, hal yang natural, ya, saudara, maka najislah ia selama tujuh hari. Najis ini berarti dia harus dipisahkan. Dia tidak boleh berada dekat kemah yang ditinggal oleh orang Israel. Mereka harus dipisahkan. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Bercemar kain ini maksudnya waktu dia datang bulan, ya, saudara. Dan pada hari yang kedelapan haruslah dikerat daging kulit katan anak itu, ya. Jadi pada hari yang kedelapan anak laki-laki ini harus disunat. Ayat 4 selanjutnya, 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari pentahirannya. Jadi seperti diisolasi, saudara. Seperti kalau orang kena covid aja harus isolasi. Bukan artinya dia berdosa. Bukan artinya dia salah. Padahal ini adalah hal yang natural, ya. Bahkan firman Tuhan di Masmur tertulis bahwa punya anak itu diberkati, saudara. Dan Tuhan menyuruh manusia itu untuk beranak cucu. Tapi ini bukan artinya dihukum, bukan artinya berdosa, bukan artinya najis, bukan artinya dikucilkan. Tapi dipisahkan sama Tuhan, ya. Ayat kelima. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, tadi anak laki-laki, jadi tujuh hari, lalu sunat, kemudian 33 hari harus beristirahat atau dipisahkan. Belum boleh balik kepada komunitas yang dulu, saudara. Ya, belum bisa beraktifitas seperti seduluh kalanya. Jadi kalau yang anak laki-laki, totalnya 40 hari. Kita lanjut ayat lima. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama dua minggu. Double. Sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya, 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Jadi 80 hari dia harus menunggu. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan, Nah, ini adalah seremonial ritualnya untuk kembali kepada komunitas, kembali kepada keluarga, umat Allah, kembali kepada hadirat Tuhan. Untuk haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur, sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya kehadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran, dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Maka tahirlah. Sudah dari baca ini garis besar saja, kita sudah mungkin dapat satu gambaran bahwa satu hari nanti atau sebenarnya dari Adam dan Hawa lahir, dan sejak mereka berbuat dosa, sudah ada separasi antara bahwa orang manusia yang dengan standarnya manusia, dengan kebenarannya manusia itu tidak bisa menjadi satu dengan Tuhan. Apalagi ditambah mereka berbuat dosa, apalagi ditambah mereka berbuat salah, kita semua seperti itu. Bahwa kita kalau dekat sama Tuhan, kita itu tidak bisa sejajar sama Dia. Dan bahkan, saat kita melangkah masuk ke dalam kekudusannya Tuhan, kita itu harusnya langsung mati. Ini bukan cuma dipisahkan, karena ada hal melahirkan anak saja, jadi harus dipisahkan, najis atau tidak najis, atau kudus atau tidak kudus. Tapi sebenarnya kita manusia semua adalah, kita unclean. Di hadapan Tuhan kita mati. Kita tidak bisa bergaul sama Tuhan. Kalau di sini, karena Tuhan sedang membuat sebuah bangsa, Tuhan sedang membuat sebuah gereja, imamat adalah kitab untuk bangsa lewi, yang melayani di rumah Tuhan imam. Tuhan menggunakan seremonial atau liturgi, yang memberikan satu pengertian, bahwa kalau saudara pikir, kalau saudara orang Israel, saudara akan langsung tahu, bahwa untuk dekat masuk kembali ke Tuhan, tidak segampang itu. Ada hal-hal yang harus dilakukan. Ini mengajarin kita, betapa holy dan kudusnya, dia terpisah dari dunia, dia terpisah dari daging, dia terpisah dari manusia, tapi Yesus akhirnya datang, dan dia yang menyatukan kita kembali, dia meniadakan seluruh peraturan-peraturan yang demikian, saudara. Itu garis besarnya, kalau kita mau tangkap tentang imamat. Jadi saudara jangan salah paham, bahwa melahirkan ini perbuatan yang salah, tidak sama sekali. Karena anak-anak diterima sama Tuhan, anak-anak adalah berkat daripada Tuhan. Bukan artinya mereka salah, bukan artinya mereka ditolak, bukan artinya mereka sedang dihukum. Tapi melainkan itu adalah hanya sebuah status. Ada tandanya kalau melahirkan, anak perempuan, anak laki-laki, ada peraturannya untuk masing-masing, dan Tuhan kasih 40 hari untuk terpisah, dalam tanda kutip saudara, beristirahat. Yang perempuan beristirahat lebih lama, 80 hari. Nah mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang gak masukkan, kenapa laki-laki 40, kenapa perempuan 80, ema laki-laki sama perempuan berbeda. Nah makanya saudara, kalau baca imamat, kita harus sungguh berhati-hati bahwa jangan sampai kita keluar daripada lingkaran tentang karakter Tuhan, bahwa Tuhan itu suka diskriminasi. Jadi begitu, kita ngerasa kok Tuhan kayaknya aneh ya, pilih-pilih kasih, kita langsung harus tahu karakter Tuhan, gak boleh keluar dari situ. Kalau baca firman Tuhan gak boleh keluar dari situ, bahwa kita tahu Tuhan itu baik. Karena itu pikiran saya yang tadi pikirnya, Tuhan diskriminasi, siapa yang salah? Pikiran saya yang salah. Makanya saya kembali meluruskan pikiran saya. Ini imamat ini selain kita akan belajar maknanya, imamat ini mengajarkan banyak sekali bagaimana cara kita belajar Alkitab, saudara. Karena isinya semua aneh-aneh. Dan jangan sampai pikiran kita aneh-aneh, makanya sebelum baca Alkitab harus berdoa. Dan dalam baca Alkitab gak boleh keluar daripada lingkupan bahwa Yesus itu karakternya seperti apa. Banyak yang baca perjanjian lama dan bilang bahwa wah Tuhan suka bunuh orang ya. Tapi kita tahu Tuhan itu Tuhan yang baik. Maka dari itu pikiran kita kita luruskan kembali bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu, pasti ada maksudnya. Saya percaya itu. Saya gak percaya kalau Tuhan jahat. Jadi, baca firman Tuhan, kita harus shape mind kita seperti itu, saudara. Jadi tadi kita sudah mengerti bahwa clean atau unclean, najis atau tidak najis itu, itu hanyalah sebuah ceremonial status. Tidak ada yang salah dengan orangnya, orang itu tidak direndahkan, hanyalah ceremonial status. Sama istilahnya seperti ekspat atau pekerja di Indonesia, pegawai negeri, atau pegawai swasta. Hanya status yang memisahkan sehingga ada aturan-aturan untuk setiap status-status tersebut. Nah, saudara. Kalau saudara perhatikan di ayat ketiga, hari yang kedelapan, anak laki-laki itu harus disunat. Ini yang persis dilakukan Maria, ibunya Yesus, tetap mengikuti adat-istiadat ini, dan Yesus hari yang kedelapan dibawa ke rumah Tuhan, dan disitu dia disunat, saudara. Sunat ini, seiring berjalannya waktu, kedokteran sudah membuktikan bahwa ini sesuatu yang justru ada benefitnya untuk kesehatan. Tapi kalau saudara lihat, umat Israel, mereka tidak tahu ini. Jadi sebenarnya sunat itu yang diperintahkan oleh Tuhan, itu mendatangkan kebaikan buat mereka. Dan secara adat-istiadat, orang Israel itu tahu bahwa sunat jasmani itu artinya adalah dipisahkan. Berbeda dengan bangsa yang lain, dipisahkan. Ada tanda jasmani yang dilakukan untuk laki-laki ini yang memisahkan bahwa inilah perjanjianku dengan kamu, bangsaku, laki-laki aku. Nah ini dilakukan juga sudah sejak Abraham sudah memisahkan bangsa ini, jadi bangsanya Tuhan sebenarnya. sehingga waktu orang-orang ini, laki-laki ini, mungkin masih kecil ya saudara, mungkin sudah beranjak agak dewasa sedikit, dan mereka tahu tentang ini mereka disunat. Mereka tahu mereka adalah pilihan Allah. Mereka dikuduskan, mereka dipisahkan buat Tuhan. Nah zaman dulu yang menandakan kepunyaan Tuhan atau yang diberkati Tuhan itu, ya satu bangsa, yaitu tanda jasmani sunat ini. Nah tapi di perjanjian baru terjadi pembaharuan atau saya boleh bilang terjadi penggenapan yang apa namanya, yang Paulus katakan saudara, bahwa bukan cuman sunat jasmani yang menandakan kita itu orang Kristen. Bukan semata-mata karena KTP saudara Kristen, maka saudara Kristen. Bukan karena saudara ke gereja, saudara ke gereja, tapi yang diinginkan Tuhan bukan sunat jasmani, bukan yang di luar. Bukan tanda yang di luar, tapi adalah sunat hati. Atau tanda yang di dalam ini yang menjadikan saudara itu murid Tuhan, anak Tuhan. di kolose 2 ayat 11 saya bacakan. Saudara buka kolose 2 ayat 11 ya. Dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Dia refer ke adat istiadatnya. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. itu hati yang mau berbalik kepada Tuhan itu sunatnya Kristus. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Ya. Jadi hati inilah yang dilihat Tuhan sekarang saudara. Yang ditulis disini sunat ini saudara. itu membawa atau menunjukkan pointing kepada apa yang akan terjadi di masa depan nanti bahwa sekarang saya menandakan umat saya kata Tuhan. Tapi nanti tidak ada lagi yang seperti ini tapi saya mengharapkan justru hati yang bersih hati yang mau ikut kepada Kristus percaya dia melakukan firman. Itulah tandanya dia adalah orang-orangku kata Tuhan. Amin ya saudara. Firman Tuhan itu sungguh luar biasa sekali. Nah mungkin saudara sampai sini bertanya-tanya kenapa anak laki-laki anak perempuan istirahatnya beda 1.40 hari 1.80 hari ritualnya sama saudara. Ritualnya sama. Kita gak akan pusing mikirin kenapa ritualnya harus begini. Itu sama artinya dengan saudara bertanya-tanya kenapa gereja harus rundown seperti ini. Semua hanya untuk keteraturan. Semua adalah untuk cara-cara supaya tidak terjadi anarki. Gak ada peraturan. Semuanya sembarangan. Tadi saya ingatkan lagi untuk kembali fellowship sama Tuhan setelah mereka di isolasi. itu gak sembarangan saudara. Ada harga yang harus dibayar. Itu membuat kita yang zaman now. Bahwa saya mau bilang kepada saudara bahwa hari minggu datang ke gereja saudara. Tadi kita berdoa. Kita panggil Tuhan, kita panggil Bapak. Itu gak bisa sembarangan saudara. Hati itu gak boleh sembarangan. Saya siapkan ini saudara. Satu minggu terakhir saya berusaha jaga hati. Gak bisa sembarangan di hadapan Tuhan. Kenapa 40 hari, kenapa 80 hari? Saudara kalau yang curious sama firman Tuhan, saudara kemungkinan pasti akan buka internet dan saudara akan cari. Dan saya mau beritahu bahwa waktu kita mencari segala sesuatu kita harus hati-hati. Karena firman Tuhan selalu ada yang namanya tersurat dan tersirat. Yang tersurat itu yang kita baca. itu makna yang kita dapatkan dari yang kita baca. Tapi yang tersirat ini itu bisa ke kiri ke kanan bisa sangat luas melebar. Gak tahu orang ini dari denominasi apa, gak tahu orang ini kepercayaannya apa, gak tahu orang ini latar belakangnya bagaimana, gak tahu orang ini bagaimana perjalanan kehidupannya sama Tuhan. Dia bisa tulis apa aja di internet. Dan beberapa hal yang saya ketemukan adalah ada tulisan bahwa di 40 hari 80 hari karena yang perempuan itu selalu didiskriminasi pada zaman dulu. Itu betul. jadinya Tuhan memerintahkan untuk yang ibunya lebih meluangkan waktu sama yang perempuan 80 hari dibandingkan sama yang laki-laki karena laki-laki itu lebih ditepuk tangan, lebih disanjung, lebih dijadikan anak emas. Sedangkan yang perempuan enggak. Makanya Tuhan bilang yang kamu harus temenin 80 hari lamaan bonding sama yang perempuan lamaan. Tapi kita tahu kebenaran firman Tuhan bahwa bonding itu gak cuma 40 hari hingga 80 hari tapi terusnya kehidupan kita namanya orang tua sampai anak kita kalau kita masih bernafas anak kita masih ada kita orang tua terhadap mereka. Bener gak? Jadi hal-hal seperti itu kita jauhi. Oh iya itu asumsi itu spekulasi enggak apa-apa. Tapi kita baca lagi kalau itu enggak ketemu di firman Tuhan ada kemungkinan kita enggak harus panjang lebar pikirin itu benar benar apa enggak. Amin ya saudara. Yang saya tahu adalah begini bahwa 40-80 hari umat Israel saat itu belum advance secara medical dan kita tahu bahwa ibu yang baru melahirkan mereka harus beristirahat sekian lama. Artinya apa? Tuhan mengasihi anak ini lahir tapi Tuhan juga mengasihi ibunya yang sudah susah payah melahirkan anak ini. sehingga lewat ritual seremonial ini Tuhan memberikan waktu untuk istirahat dan di waktu untuk istirahat itu kita ketemu kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan memberkati artinya Tuhan memberkati perempuan ini Tuhan memberkati keluarganya Tuhan memberkati anak laki-lakinya Tuhan memberkati anak perempuannya dan Tuhan peduli hal-hal ini sampai detail antara anak cowok dan anak laki-laki itu mengingatkan saya kembali bahwa Tuhan aja tahu berapa hal-hal rambut yang kita punya bahwa walaupun Tuhan mungkin saudara pikir wah dia kok kasih peraturan-peraturan seperti ini bahwa peraturan-peraturan ini sebenarnya adalah untuk memberkati kita saudara itulah karakter Tuhan memberkati kita saudara amin yang saudara sudah mengerti tentang pasal 12 antara yang kudus yang najis dan tidak najis adalah sebuah status yang memisahkan untuk sementara waktu ada maksud ada tujuan selalu untuk kebaikan kita dan saudara ingat datang ke Tuhan selalu dengan sunat Kristus sunat hati justru hati yang harus diperhatikan gak bisa main-main sama hati kita kita harus jaga hati kita benar-benar amin saudara saya percaya kalau saudara lakukan ini hari ini praktekan langsung kemanapun saudara pergi kerja kemanapun saudara pergi aktivitas jaga hati kita ya KTP Kristen gak berarti apa-apa tapi hati kita dimana bersih dan benar di hadapan Tuhan itu adalah berkenan kepada Tuhan Bapak berkati kami semua berkati jemaatmu kami belajar firmanmu kami mengerti kebenaranmu Tuhan kami menantikan pelajaran-pelajaran yang selanjutnya kami percaya seluruh hal yang dituliskan kami mengerti atau tidak mengerti kami percaya ada waktunya kami akan mengerti tapi sekarang kami percaya bahwa segala sesuatu yang kau berbuat adalah untuk berkat adalah untuk memperhatikan kami dan adalah untuk kebaikan kami terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati